Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desu kah? Nihongo Gambaro desu Hari ini Nihongo Gambaro akan membahas mengenai seri Irodori dari tingkat 1 sampai tingkat 2 Untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai bab satunya Sebelum mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel saya Berikut saya sertakan kontak saya Silahkan untuk Minasang yang ingin menghubungi, ingin bertanya mengenai bahasa Jepang Mengenai bahasa Jepang Dan mengenai materi-materi tentang bahasa Jepang Silahkan hubungi nomor yang ada di sini Pola kalimat yang pertama yaitu durasi atau jangka waktu ni narimas Di sini ada ni narimas Di sini ada durasi atau jangka waktu Yang dimaksud dengan durasi atau jangka waktu adalah contohnya Ichi jikang Ikagetsu Ichinen Dan seterusnya Kita lihat contoh kalimat yang pertama Ni hong ni kite Ichinen ni narimas Sudah menjadi 1 tahun sejak saya datang ke Jepang Bisa diartikan seperti itu Minasang Kita lihat pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan berlalunya waktu Pada kalimat di atas orang tersebut menggunakan ungkapan ini ketika ditanya sudah berapa lama dia tinggal di Jepang Untuk menyatakan awal mula kejadian menggunakan kata kerja bentuk T Kita lihat contoh kalimatnya di sini ada dua Yang pertama Ni hong ni kite Donogura ini narimas Ya artinya sudah berapa lama tinggal di Jepang Chodo hang to shi des Nah ini jawaban dari kalimat yang di atas Tepat setengah tahun Yang kedua Shigoto hajimete Sangka getsuni narimas Sudah 3 bulan saya bekerja Jadi sudah 3 bulan berlalu Semenjak saya memulai pekerjaan saya Jadi di sini bukan narimas Tapi narimas Begitu Minasang ya Nah ini pola kalimat yang pertama Kita lihat pola kalimat yang kedua Keterangan waktu Ni kimas Nah di sini berbeda dengan jangka waktu Kalau keterangan waktu contohnya adalah Jam 1 Ichiji Terus bulan 1 Ichigatsu dan seterusnya Di sini menggunakan partikel ni kimas Kita lihat contohnya Kyo nen no kugatsuni kimasta Nah kimasta ini artinya adalah datang Jadi partikel ni nya di sini Huruf ni di sini artinya pada Datang pada bulan 9 tahun lalu Jadi pola kalimat ini digunakan untuk apa sih? Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan Terjadinya suatu peristiwa Pada contoh kalimat ini Digunakan bersama kata kimasta Untuk menyatakan kapan si pembicara tiba di Jepang Untuk kata keterangan waktu yang tidak mengandung angka atau hari Jadi ini huruf ni atau partikel ni ini Khusus keterangan waktu yang mengandung angka atau hari Dan yang tidak mengandung angka atau hari Contohnya kyo nen Kotoshi Raigetsu Rainen Dan yang lain-lain Tidak menggunakan partikel ni Kita lihat contoh kalimatnya Kapan kamu tiba di Jepang Atau datang ke Jepang Saya datang bulan lalu Contoh yang kedua Saya datang pada hari Jumat Minggu lalu Itu dia minasang Dua pola kalimat yang ada di Bab 1 Hirodori tingkat 1 Kita lihat selanjutnya Nah ini dia minasang Disini ada contoh kaiwa Minasang bisa dengarkan Lalu kita bahas Apa isi kaiwa tersebut Kita lihat kaiwa yang pertama Itu kaiwa yang pertama Minasang Sekarang kita lihat kaiwa yang kedua Kugatsu ni kimashita Nah itu dia kaiwanya Kita lihat Jadi kalimat yang pertama Ini artinya adalah Sudah berapa lama Sejak kamu datang ke Jepang Kita lihat Ichi neni narimas Sudah 1 tahun Hang toshires Sudah setengah tahun Kugatsu ni kimasta Saya datang pada bulan 9 So desu kah Oh gitu ya Terus nih hong ni Mo naremastaka Apakah kamu sudah terbiasa Dengan Jepang Kita lihat jawabannya Hai okage samade Ya berkat doa anda Berarti ini sudah terbiasa Minasang ya Terus yang kedua Hai nantoka Ya lumayan Yang ketiga Jadi nantoka disini Artinya bisa diartikan Lumayan Kalau bertanyaan Seperti ini ya Terus Madacoto Nah kalau ini Berarti menandakan Masih belum terbiasa Dengan kehidupan di Jepang Kita lihat Ya contoh yang Pola kalimat yang ketiga Kata kerja Bentuk Teimas Nah disini Kenapa langsung Masuk ke dalam Perubahan bentuk Te ya Karena ini adalah Pola kalimat yang akan Sering digunakan Minasang Ya untuk Perubahan kata kerja Bentuk Te Minasang bisa lihat Video lain yang ada Di channel saya Ya Kita lihat Ni hong dewa Naniyoshi teimas ka Ya Di Jepang Kamu melakukan apa Maksudnya Melakukan pekerjaan apa Atau belajar Atau apa Begitu ya Kata kerja Teimas Menunjukkan Kondisi saat ini Hatarai teimas Sigoto Si teimas Bengkyo si teimas Dan lainnya Untuk menjelaskan Kondisi diri kita Saat ini Pada pengucapannya Bunyi I Melesap Menjadi Teimas Ya Jadi I nya ini Bisa hilang Misal Teimas Berubah menjadi Teimas Bentuk biasa Dari Teimas Adalah Teiru Kalau Teimas Adalah Teiru Contohnya itu Aishiteru Haruslah Aishiteru Aishiteru Menjadi Aishiteru Aishiteru Gitu ya Kita lihat Contohnya yang pertama Nihong dewa Naniyoshi teimas ka Tarai teimas Kaigo no Shigoto Shiteimas Ya Apa yang Anda Lakukan di Jepang Tarai teimas Saya bekerja Kaigo no Shigoto Shiteimas Saya bekerja Sebagai Perawat Lansia Di sini Kaigo no Shigoto Pekerjaannya Merawat Lansia Ya Yang kedua Patashi wa Semwongga koni Kayoteimas Saya sekolah Di sekolah Kejuruan Programming Go Benkyo Shiteimas Benkyo Shiteimas Ya Saya belajar Pemrograman Ini dia Pola kalimat Nomor 3 Minasa Kita lihat Pola kalimat Yang keempat Yaitu Kata sifat Bertemu dengan Desne Contohnya adalah Konokasa Homo Shiroi Desne Pola kalimat Ini digunakan Untuk Menyatakan Kesan Ketika Menyatakan Kesan Kepada Orang lain Partikel Ne Seringkali Ditambahkan Untuk Meminta Kesamaan Pendapat Dengan Lawan Bicara Menjadi Bentuk Desne Bisa Bisa Juga Mengungkapkan Menggunakan Ungkapan Sederhana Tanpa Menggunakan Desne Contoh Konokasa Omosiroi Jadi tidak ada Desnenya pun Tidak apa-apa Kita lihat Contohnya Konokoto Oshare Desne Oshare Ini artinya Adalah Keren Konokoto Oshare Desne Mantel Ini Keren Terus Yang kedua Konokasa Omosiroi Desne Payung Ini Menarik Konokabang Kawaii Tas Ini Lucu Konokoto Steki Mantel Ini Bagus Sekali Konoboshi Do Topi Ini Bagaimana Coto Heng Desne Sedikit Aneh Itu Dia Minasang Ini Ada Contoh Kaiwanya Ini Membahas Mengenai Pekerjaan Ini Ada Kojo Kaigo Yaseo Sukute Mas Kita Lihat Dulu Minasang Kita Dengarkan Dulu Kaiwanya Baru Kita Bahas Mengenai Apa Isi Dari Kaiwa Tersebut Nihon Dua Nani O Siti Mas Koujo De Hatal Te Imas Sih Goto Wa Dua Desu K Tottemo Tanoshii Desu Itu Dia Kaiwa Yang Pertama Kita Lihat Yang Kedua Selanjutnya Ya Itu Dia Minasang Ketiga Kaiwa Yang Sudah Saya Putarkan Sekarang Kita Bahas Apa Isinya Nihon Dewa Nani Oste Imaskah Di Jepang Kamu Melakukan Apa Yang Pertama Kojo De Hatarai Te Imas Saya Bekerja Di Pabrik Jadi Kojo Ini Artinya Pabrik Yang Kedua Kaigo No Shigoto O Shite Imas Saya Bekerja Sebagai Perawat Lansia Yang Ketiga Saya Menanam Sayur Atau Bekerja Di Pertanian Sayur Pertanyaan Selanjutnya Shigoto Bagaimana Pekerjaannya Totemo Tanoshi Sangat Menyenangkan Taiheng Menyulitkan Benkyoni Narimas Menjadi Pelajaran Atau Skaremas Lelah Itu dia Minasang Kita lanjut Nah Disini Kita Akan Membahas Mengenai Kanji Yang ada Di Irodori Tingkat Satu Bab Satu Ada Sepuluh Kanji Minasang Disini Ada Sepuluh Kanji Sudah Saya Tambahkan Cara Baca Beserta Artinya Kita Lihat Disini Yang pertama Adalah Gaksei Artinya Siswa Gakko Artinya Sekolah Sekatsu Kehidupan Kioneng Tahun Lalu Senshu Minggu Lalu Shigoto Shigoto Pekerjaan Gengki Sehat Atau Semangat Isogashi Sibuk Hataraku Kerja Dan Tseguru Membuat Nah Itu dia Sepuluh kanji Yang ada Di tingkat Satu Bab Satu Sekarang Ini Rensunya Minasang Bisa Mengerjakan Sendiri Silahkan Dikerjakan Sendiri Disini Tidak Saya Kasih Tahu Jawabannya Minasang Silahkan Dikerjakan Disini Semua Kanji Selain Yang Digarisbawahi Sudah Ada Cara Bacanya Yang Ini Yang Digarisbawahi Adalah Kanji Yang Tadi Dibahas Silahkan Di Screenshot Lalu Minasang Kerjakan Sekian Minasang Pelajaran Hari Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Tahu Tahu Tahu